Mau HP 3 jutaan yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih? Anda tidak perlu khawatir karena saat ini sudah banyak HP seharga 3-4 juta yang hadir dengan fitur menarik seperti kamera dengan resolusi tinggi, fitur fast charging, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Gadget MD berikan info deretan HP Samsung yang dijual dengan harga di bawah 4 jutaan. Samsung Galaxy A14 WebG adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah OneWi yang digunakannya sangat minim blow at war, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Galaxy A04i memang sama-sama diperuntukkan untuk penggunaan esensial seperti browsing, chatting, membuka aplikasi Medsos, dan mengedit dokumen. Di dalamnya tersemat konfigurasi 8 inti prosesor dengan balutan RAM mulai dari 3GB, diserta memori internal 32GB. Meski terbilang kecil, Samsung juga sediakan fitur RAM Plus yang dapat tingkatkan sebanyak 3GB, serta SWAT memori eksternal terpisah hingga 1TB. Meski terjangkau, jangan remehkan kualitasnya. Galaxy A04s dihadirkan dengan keunggulan di sisi kamera belakang karena punya resolusi 50MP. Selain kamera utama, terdapat dua kamera pendamping berupa sensor Depth 2MP dan kamera makro 2MP. Pengguna juga akan merasakan kualitas layar yang baik berupa desain Infinity-V berukuran 6,5 inci. Samsung Galaxy A04 adalah versi murah dari Galaxy A04s. Atau, bisa juga dianggap A04s adalah versi mahal dari Galaxy A04. Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama kerennya. Meski tampak seperti hadirkan triple kamera, HP ini cuma suguhkan dua. Satunya lagi adalah dekorasi. Tapi jangan khawatir, kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50MP untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. Mediatek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90Hz dan teknologi pengisian cepat 25W. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 regular, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor Antutu V9 sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan, dilansir dari Nano Review. Infinix Hot 20 FEBG akan cocok untuk muda-mudi yang bergaya hidup tinggi, lantaran suguhkan sensor NFC untuk kemudahan mentransfer dana ke kartu non-tunai. Dengan begini, parkir di supermarket jadi lebih praktis. Keunggulan dari HP ini juga terletak pada sisi baterai yang besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dengan mode penghematan daya yang super canggih. Baterai ini bahkan bisa bertahan hingga 2 atau 3 hari pada penggunaan ringan. Infinix Note 12i 2022 dibekali chip Helio G85 yang secara performa sebenarnya standar untuk kelas harganya. Untuk beberapa game kompetitif, chip ini masih bisa bersaing. Tentu kalau game berat seperti Genshin Impact tidak akan terlalu maksimal. Keunggulan lain dari HP ini adalah pengisian cepat 33 Watt. Menariknya, charger 33 Watt ini sudah ada di kemasan. Untuk kelas harganya yang 2 jutaan, HP ini masih tergolong menarik karena memberikan spesifikasi yang bersaing dibandingkan kompetitor. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset Mediatek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikro arsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Terima kasih telah menonton!